Halo Boboers, kembali lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner Ikutin perjalanan bocan melalui youtube, instagram, dan juga tiktok bobo cantik Biar gak ketinggalan info-info terus seputar traveling Ngedieng lagi bareng bocan Kali ini kita mau nge-review satu tuh Satu tuh Satu penginapan lagi di dieng yang recommended Dan ini lokasi penginapannya itu agak unik Boboers Karena ada di atas bukit dan view sunrise-nya Wow, pokoknya nanti Boboers lihat view sunrise-nya tuh cakep banget Dan ini tuh masih oleh-oleh Rotri Pansela kemarin ya Jadi kemarin tuh sebenarnya Rotri Pansela tuh sekalian Ngumpulin stok konten buat kalau abis lahiran Karena kan bocan pasti butuh istirahat Gak mungkin abis lahiran langsung ajak bayi staycation ya At least nunggu sebulanan dulu lah Biar sama-sama apa Biar bocannya bisa udah pulih lagi Terus juga biar bayinya juga udah cukup kuat Kalau misalnya nanti diajak staycation Nah untuk perjalanannya sendiri Wah dieng mah gak usah ditanya Kita sepanjang dieng itu akan disuguhkan Panorama-panorama alam secantik ini Boboers Tuh ini kalau pas lagi cerah Kadang juga berkabut Pokoknya kalau pas cerah Suasanya kayak gini Kalau pas berkabut jadi syahdu Nah kita ini udah mau sampai Jadi kita mau kemana? Kita mau ke Sikapuk Hill Ini tuh kayak tempat wisata gitu Tapi bukan Tempatnya bukan yang ini Tempatnya maju dikit ke atas Jadi tempat wisata Tapi ada penginapannya juga Dan kalau penginapannya Ada di sebelah sini nih Ini namanya Sikapuk Hill Bukan Sikapuk Sikapuk Nah penginapannya tuh di atas Terus tebing bukit seperti ini Sebenarnya agak-agak ngeris sih Bojan ngeliatnya Dan ini tangga semua tempatnya Jadi sudah jelas Tidak ramah untuk Defable dan stroller Maksud Bojan Nanti kita review Semua tipenya ya Boboers Nah kita udah sampai nih Kita parkir langsung di bawahnya Jadi area parkirnya tuh di sebelah sini Lumayan ya Cukup spacious parkirannya Terus udah nih Kita check in dulu Check innya di bawah sini nih Boboers Nah ini kita check in Sambil Pelunasan Karena kemarin tuh belum pelunasan Ini ibu penjaganya Sekaligus yang jaga cafe Jadi tempat check innya tuh Juga warung kayak gini Dan kita bisa sarapan dulu Bisa makan dulu disini Boboers Jadi gak usah cari Apa gak usah repot Cari makan Kalau ngidap disini kan Nah ini suami Bojan Lagi makan siang soto Terus udah makan Udah isi tenaga Kita naik ke tangganya Di atas tuh ternyata Ada tempat foto-foto juga Cuma harus bayar Kalau mau masuk Nah kalau kita kan Nginep Jadi kita free ya Ini Abis isi tenaga Langsung bakar lemak lagi Boboers Karena tangganya lumayan panjang Aduh kalau Bojan ikut sih Gak kuat deh kayaknya Liat tangganya Kayak gini Lumayan Menguras tenaga banget Boboers Ini udah ngos-ngosan disini katanya Tapi Masih jauh perjalanan Karena kamar Bojan Ada di Ada di sebelah atas Gitu deh Boboers Ini cocoknya Buat yang honeymoon Dan emang Masih Tulang-tulang kuat ya Kalau tulang jompo Kayak Bojan nih Gak akan Gak akan Gak akan Perbukitan lagi Boboers Sama ada kebun-kebun Sambil istirahat Gia kan Narik napas Buang napas Kita lihat pemandangan dulu Di atas sini juga ternyata Ada cafe Kalau mesin makan Gak perlu sampai ke warung bawah Boboers Cukup sampai di cafe sini aja nih Tuh Ini cafe ala-ala Nah ini unit bojan yang mau inep Ya ini unit yang mau bojan inepin Maksudnya Aduh lucu ya Dia ada tiga ngejogrok di atas gitu Kalau Boboers Apa nanya Ini tempatnya sih Gak estetik-estetik yang gimana gitu Tapi Pemandangannya tuh bagus Nah ini kita diantar ibu yang jaganya juga nih Ibunya kuat banget naik turun Terus kita dikasih tau Ini ada buah carica Buah khas dieng Katanya suka dibikin manisan Pohonnya tuh Kelihatan mirip pepaya ya Buahnya juga mirip-mirip pepaya Boboers Akhirnya beli manisannya Di cafe yang bawah tadi nih Boboers Ditawarin Tuh Ini manisan carica Bocan kira carica itu adalah jenis makanan Bukan jenis buah Karena Kirain carica tuh ya manisan pepaya gitu Namanya carica Ternyata carica itu adalah buah tersendiri ya Nah Kita udah sampai akhirnya Ini pintu masuknya dari belakang Unit bojan tuh ada di paling ujung sebelah sini nih Ini kita dibukain kuncinya sama ibunya Tipe standar kabin Ini harganya 600-700an gitu deh Boboers Permalem Dan dalemnya sih kecil ya Cocok buat yang honeymoon aja nih Terus disini di fasilitas kamarnya ada TV Ukurannya sekitar 32 inch TV-nya waktu dinyalain juga gak bisa Tapi kita males komplain yaudahlah ya Nah ini ada perlekapan mandi nih Boboers Terus disini disediain air mineral sama Minuman saset Minuman anget-anget Enak sih minuman sasetnya tuh Ada jahe susu gitu kan Sama ada kopi Terus ini menu makan minum di cafe-nya Boboers bisa pesen makan Harganya sangat ramah kan Tuh Boboers Gak pake mahal tuh TMP 5 ribuan Teh 5 ribuan Nah ini remote TV-nya ini ada 2 nih Cuma gak tau kenapa TV-nya Gak nyala Tapi sebenernya mungkin bisa dibenerin kali ya Cuma suami bojan kayak udah males Terus Kasianlah sih Ibunya nanti benerin naik turun lagi gitu Jadi yaudah Nah kita liat kamar mandinya Ini juga salah satu faktor penting Dari sebuah penginapan kan Nah ini kamar mandinya Boboers Bisa liat ya cukup bersih Terus dilengkapin sama water heater Itu wajib banget Karena secara didieng itu Air panas Nyampe ke kulit kita tuh udah anget gitu Kebayang gak kalo mandinya pake air dingin Menggigilnya kayak apa Nah ini yang best part dari Penginapannya Area balkon ya Yang walaupun balkonnya juga Sepetak gini Tapi Pemandangannya Wah Pemandangannya keren Ini sayangnya lagi berkabut Boboers Tuh pemandangannya cakep banget Bener-bener di atas Terus keliatan bawah-bawah Bukitnya tuh kan keren semua Nah ini Tadinya suami mau nyobain Dek kaca sebelah situ Tapi Takut katanya Dia emang agak parnel ketinggian Ini dia Apa Berani juga nih Boboers Kerekam disini Biasanya suami bocan parno Kalo di tinggi-tinggi kayak gini Nah itu ada cafe tuh Di bawah Tapi belum jadi katanya Nah sore-sore kayak gini Kita nikmatin Kemacetan panjang Dari jauh Gara-gara ada truk Ini truknya Kasian Boboers Semuatannya berat banget Tapi kayaknya gak kuat Nanjak tuh Jadinya dia Berhenti disitu Dan bikin macet Nah ini special time lapse Pas sore harinya Tuh Pergantian dari Siang ke malam Dan lampu-lampu Hiasnya udah mulai nyala nih Boboers Cakep ya Suasanya suaranya Syahdu Ini puncak gunung Sundoronya Keliatan nih Boboers Tuh Besok pagi Wah Boboers harus nonton Videonya sampai habis Maksudnya bukan besok pagi Sampai videonya besok pagi Bukan Tapi tungguin besok paginya Tuh view-nya juara banget Ini Cakep Boboers Mau siang Mau malam View-nya dapet Karena pas malam Keliatan lampu kota di bawah Gitu kan Kalau pas siang Gunung-gunungnya pas cerah Enak banget Nah sekarang kita lihat Suhunya berapa Ini di bulan Juni ya Boboers Suhunya 15 derajat Ini belum Belum sampai Apa namanya Belum sampai yang membeku Membeku tuh pas Juli Pas Juli Agustus ya Kalau gak salah Nah tapi ini udah dingin banget Di kamar udah selimutan aja Boboers tuh Dingin Ini Bocan tuh kemari Gara-gara ngeliat Video viral di tiktok Yang honeymoon Kebayangkan Pas lagi honeymoon gitu Suasanya mendukung Pulang-pulang bisa langsung Dapet oleh-oleh Perut buncit Kayaknya kan Nah ini kita mau makan malam ya Boboers Suami tuh pesennya Mie sama nasi Dan ayam gitu deh Karena menu-nya Gak terlalu banyak pilihan Nah Bocan mau kasih tips Kalau Boboers Jalan-jalan jauh Ketempat yang Agak susah cari makan Kita bisa bekal ini nih Namanya rendang gadi Pilihannya banyak banget Ada rendang daging sapi iris Terus juga ada rendang ayam Ada rendang suwir Jadi Variasinya banyak Dan Boboers Selihat ini tuh dibikinnya Pake bahan-bahan Alami langsung gitu kan Daging Kelapa Segala macem Nah ini Pas kemarin Bocan nginep di villa Bocan bekal ini Karena Lagi males Ngojol Dan Yaudah Beli Apa Beli beras aja Terus Masak ini deh Dan masaknya tuh Gampang Boboers Tinggal angetin di microwave Terus udah deh Anak Bocan Lahap banget Makan pake Rendang suwir ayamnya ini Dan ini Bumbunya tuh Berasa banget Pas Bocan gunting Kemasannya Itu bau kelapanya tuh Enak banget Bau bumbu rendangnya tuh Berasa banget Boboers Jadi ini bukan kayak Makanan instant yang Junk food Terus rasanya Mecin sama Pedas doang gitu Bukan Boboers Ini tuh Rempah-rempahnya Berasa banget Terus Dagingnya juga Pas empuknya Dan selain ada rendang Ini juga ada snacknya nih Dari singkong Ada yang dedadu Sama gelado Kalau gelado Ini yang balado Dan ini enak juga rasanya Dan balik lagi ke Dieng Kita udah bahas Makanan dan tips Cari makan hemat Sekarang kita Mau lihat suhunya lagi nih Boboers Suhunya makin rendah Kekitar jam 11 malam Sampai 13 derajat Jadi makin dingin banget Boboers Kalau ke Dieng Harus bawa Jacket ekstra Atau selimut ekstra Karena Karena Dieng tuh Kadang dinginnya Di luar prediksi BMKG Boboers Dan selamat pagi Masya Allah Pagi nyesus Yaduh ini Tuh cakep banget kan Langitnya pas Ini bocan Sangat ngerasa beruntung Karena pas banget Momennya Dapet cerah Terus dapet sunrise Tuh Ini gak perlu Naik-naik Ke Sikunir Tapi dapet golden sunrise Dari teras villanya Dan liat itu Lautan awannya Cakep banget kan Ini tuh yang mahal Emang pemandangannya Nah ini suasana Pas udah cerahnya Langitnya biru Terus disana Keliatan gunung-gunungnya Perfect kan Tuh Gunung Sundoronya Nah ini Kemarin Bocan Tahun Dua tahun lalu ya Tahun lalu Tahun lalu Itu sampai ke Sikunir Tapi dapetnya zong Karena kabut semua Padahal bulan Juni juga Nah ini Beruntung dari teras villa Tapi dapet sunrise Walaupun Gak bisa liat tujuh gunungnya Gitu ya Tapi at least dapet sunrise Bagus juga disini Dan sekarang kita mau turun Kita mau sarapan nih Bobor Sarapannya ada di bawah sini ya Tuh Ini kita olahraga dulu Belum isi perut Tapi udah harus turun Turun lah gampang Yang berat naik sih Nah ini Bobor Harga kamarnya tuh Udah dapet sarapan Sarapannya tuh Antara pilihan Nasi goreng Atau soto Nah ini suami Bocan Pilihan nasi goreng Terus selain itu Si Kapuk Hill Ini juga menyediakan Trip-trip Kalo misalnya Bobor Mau naik jeep Dan abis sarapan Sekarang Bocan mau kasih liat Bobor Tipe-tipe kamar lainnya Yang ada di Kapuk Hill Ini tuh Ada beberapa tipe Bobor Nanti kalo untuk harga Bobor Bisa DM langsung Ke instagramnya Si Kapuk Hill Ini Bocan gak endorse Bocan promosiin Ini gak endorse Ini bayar sendiri Tapi enak ya Mereka dapet Ya udah Kita bahas lagi Ini Tipe pertama Deluxe cabin Ini ideal Buat Bobor Yang bawa Anak-anak Jadi dia kapasitasnya Bisa 4 orang Bisa buat 2 dewasa Dan 2 anak Nah ini Kalo gak salah sih Harganya berapa Yang kemarin Bocan nanya Ya Bobor Bisa langsung DM aja deh Nanti Bocan tulis Di pin komen deh Biar Bobor Gak repot carinya Tuh Ini ada kamar mandinya Juga di dalam Terus Kalo untuk Pemandangan Sih sama ya Karena kan Posisinya sejejer tuh Sebelahan Jadi untuk Pemandangannya Antara tipe Satu dan tipe Lainnya Semuanya sama Dapet sunrise View juga Jadi Bobor Gak usah khawatir Mau pilih Tipe yang mana Biar dapet View yang bagus Semuanya Viewnya sama Nah ini kita Tipe beralih Ke tipe yang Agak mewahnya Ini Bobor Ini tipe Family cabin Ini muat Buat 7 orang Jadi bisa 4 dewasa Dan 3 anak Tuh Ini kapasitasnya Lebih gede Dan ada Living roomnya juga Terus ada Dapurnya Tadi Bobor Selihat Dan di atas Di atas tuh Ada kamar TV nya ini Udah smart TV nih Katanya Udah sekitar Udah bisa Youtube Netflix Ukurannya sekitar 40 inch Nah ini kamar Pertamanya Kamarnya Ya emang Kelihatan lebih Lux Dibandingin Tipe Tipe yang Bojaninapin Dan tipe yang Tadi kita lihat ya Ini kamarnya Emang kelihatan Lebih mewah Gitu Terus untuk Amenitisnya Ini udah disediain Sikat gigi Sampo Segala macem Nah ini ada Dining roomnya juga Disini Disediain air mineral Tuh Bobor Selihat Ini dining room Terus di belakang Itu ada Mini pantry Jadi ada Washtuffle Ada Ada Kompor Ada Kompor listrik Terus disediain Teko Dan peralatan masak Buat Masak-masak Sederhana Nah ini Dining roomnya juga Oh berarti yang satu lagi Tidurnya di sofa bed Bobor Sikat katanya 7 orang tuh Nah ini balkonnya Kalau ini balkonnya Lebih luas Dibandingin Dua tipe kamar lain Karena emang Untuk Kapasitasnya Juga lebih luas Kan Nah ini Mungkin posisinya Ini agak sedikit Lebih deket ke bukit Tapi untuk Hadap Depannya Itu pemandangan sunrise Dapet juga Nah Kita udah lihat Room tour semuanya Sekarang kita lihat Kamar mandinya Ini kamar mandinya Juga lebih gede Bobor Tuh Lebih gede Terus Ya cukup bersih lah Nah kita beralih Ketipe family cabin Ini paling deket Bukit Bobor Menurut Bojan sih Paling oke Cuma dia gak dapet View gunung sundoro Sorry Tadi Bojan bilang Semuanya berjejer ya Jadi yang berjejer Itu yang tiga doang Tapi untuk yang family cabin Ini ada Agak di bawahnya Tata letaknya Ini agak beda Sama family cabin Yang dua tadi Ini ranjangnya tuh Langsung di ruang utama Jadi kesannya Lebih lega banget Tapi agak Ya Agak aneh sih ya Living room Terus terbangin Langsung kasur Cuma yaudahlah Kalau misalnya Nginepnya Sama keluarga Sama temen-temen Sih tetep seru aja Nah ini disampingnya Ada dapur Jadi Untuk fasilitas Yang tipe family cabin Tuh sama Sama-sama Ada mini pantrynya Terus Nuansanya Kayaknya lebih estetik Juga gak sih Kamar mandinya Kamar mandinya sama Ada water heater Terus juga Disediain amenities Tisu Semua lengkap Nah sekarang kita Lihat Lantai atasnya Nah di lantai atasnya Ada ranjang juga Boboers Tuh Ranjangnya bisa buat Bisa Buat 4 orang kali ya Kayaknya agak gede Ranjangnya Dan disini ada Pemandangannya juga Tuh Pemandangan bukit Sama pemandangan Jalanan Dieng Karena ini Ini kenapa Ada gas Disini Kenapa ada gas Disitu Oke Ini TV-nya Udah smart TV Boboers Katanya Ukurannya tuh Sekitar 40 inch Kita lanjut lagi Ke balkonnya Nah ini Dari balkonnya Pemandangan bukitnya Kelihatan deket banget Nah Coba kita gak dapet View gunung Sundoronya Gunung Sundoronya Di sebelah sana Tuh Kayak gini Pemandangan dari depannya Boboers Bisa pilih Mau Tipe yang mana Tapi inget ini tidak ramah Tidak ramah Orang tua ya Oh Jadi yang tiga Posisinya sejajar Yang dua Posisinya beda Jadi yang family Kaybin dong Ini yang beda Posisinya Dan sekian Review Sikapuk Hill Dari Bocan Semoga bisa Menghibur Boboers Yang belum bisa liburan Dan bisa jadi Referensi baru lagi Buat Boboers Yang mau liburan Kedieng Terima kasih Udah nonton Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax